Intro Kekecewaan-kekecewaan hampir selalu disertai kemunduran Saat Anda mengalaminya, tak seorang pun mengharapkan Anda menjadi sebuah patu karang yang tak tertembus Bahkan Tuhan tidak mengharapkan Anda begitu tegarnya, sehingga Anda hanya mengabaikan kekecewaan-kekecewaan dalam kehidupan Dengan memandang remeh, semua itu seolah-olah Anda tahan rasa sakit Tidak, saat kita mengalami kekecewaan adalah normal jika kita merasa menyesal atau sedih Itulah cara Tuhan menciptakan kita Jika Anda kehilangan pekerjaan Anda, kemungkinan besar Anda akan mengalami kekecewaan yang hebat Jika Anda sedang mengalami hubungan yang hancur, itu akan menyakitkan Jika Anda pernah kehilangan seseorang yang Anda kasihi, ada saatnya untuk berkabung Ada saatnya untuk bersedih, itu memang normal dan memang demikian Tetapi, jika Anda masih bersedih karena kekecewaan yang terjadi setahun atau beberapa tahun lalu, ada yang salah Anda menghalangi masa depan Anda, Anda harus membuat suatu keputusan bahwa Anda akan terus melanjutkan kehidupan Anda Itu tidak terjadi otomatis, Anda harus bangkit dan berkata Aku tidak peduli, betapapun sukarnya ini, aku tidak akan membiarkan ini merugikanku Musuh sedang menipu kita, supaya kita bergelimang dalam rasa mengasihani diri sendiri, resah, menyesali diri sendiri, atau terbeban Mengapa ini terjadi padaku? Tuhan pasti tidak mengasihiku, ia tidak menjawab doa-doaku Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin sah, dan mungkin bahkan membantu untuk merenung selama suatu masa Tetapi setelah itu, berhentilah membuang waktu Anda dengan berusaha mencari tahu sesuatu yang Anda tidak dapat ubah Karena Alkitab berkata dalam ulangan 29 ayat 29 bahwa hal-hal rahasia adalah milik Tuhan Inilah saatnya untuk maju dan mulailah menjalani kehidupan terbaik Anda sekarang Mari kita stay confident, Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!